Pedang keadilan seri 2 jilid 44. Perintah palsu. Walaupun ikat pinggang itu tersambar putus, namun Lim Hon Kim segera manfaatkan tenaga tarikan yang masih tersisa untuk meluncur ke arah batang pohon, bersamaan waktunya ia sambar sebuah ranting pohon dengan tangan kirinya. Sere-et, sere-et, 2 bilah pisau terbang diiringi desingan suara tajam menyambar lewat. Lim Hon Kim memutar pedang jit siang kiamnya dengan cepat, teraaang sebilah pisau terbang berhasil dipukulnya rontok namun sebatang yang lain menyambar lewat dan langsung memotong ranting pohon di mana Lim Hon Kim sedang berpegangan. Tak ampun lagi bersamaan dengan patahnya ranting pohon itu, tubuh Lim Hon Kim ikut terperosok pula ke tengah kerumunan ular beracun. Bersamaan waktunya dengan meluncur jatuhnya tubuh Lim Hon Kim, Li Tiong Hui ikut meluncur turun pula. Dari atas pohon, belum lagi kakinya menyentuh lantai, pedangnya sudah bergerak cepat. Di tengah kilatan cahaya putih, percikan darah hamis menyebar ke mana-mana, ular beracun yang berada tiga depa di seputar tempat itu terpapas kutung semua oleh sambaran pedangnya. Pada saat itulah sepasang kaki Lim Hon Kim persis melayang turun dan mencapai permukaan tanah. Saudara Lim teriak Li Tiong Hui gelisah, cepat melompat naik ke atas pohon, sembari berteriak dia melompat naik lebih dulu ke atas pohon besar itu. Lim Hon Kim segera menyusul dari belakang dan sama-sama melompat naik ke atas betang pohon. Lim Siang Kong, terdengar suara si Yau Cui bergema lagi, budak telah berusaha dengan sepenuh tenaga, salah sendiri Lim Siang Kong enggan menuruti nasihat budak kalau sampai terjadi apa-apa, resikonya tanggung sendiri Li Tiong Hui tertawa dingin. HMMM, siasat busuk apa lagi yang kau miliki, cepat keluarkan semuanya. HMMM, nonali, selasya ucui sambil tertawa terkekeh-kekeh, nona kami pandai menggunakan aneka racun, tentunya kau sudah mengerti bukan? Kalau sudah tahu mawa apa, telah kami perhitungkan dengan matang, bila kalian terkurung oleh ular beracun itu maka satu-satunya jalan tinggal menghindar ke atas pohon besar itu, maka jauh sebelumnya kami telah lumuri pohon itu dengan racun. Jahat, aku yakin kalian berempas saat ini sudah terluka oleh racun jahat itu. Li Tiong Hui coba meneliti keadaan di seputar pohon, benar juga, di antara rimbunnya dedaunan terlihat banyak sekali bubuk berwarna putih. Buru-buru Tui In merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan empat butir pil yang segera dibagikan seorang satu, setelah dirinya ikut menelan sebutir, budak itu baru berkata. Inilah pil anti racun yang diramu khusus oleh nyonya, cepat kalian telan pil itu, dalam pada itu suara siau cuwi kembali berkumandang. Bubuk racun yang ditebarkan di atas pohon itu meski dasyat sekali daya perusaknya namun lambat sekali bekerjanya, tapi bila racun itu mulai bekerja kasiatnya, nasib kalian pasti akan habis, kecuali obat khusus ramuan nona kami sendiri, tak nanti ada obat lain yang bisa selamatkan jiwa kalian. Pohang yang jarang sekali berbicara, tiba-tiba menimbrung. Nona, budak itu mengira kita sudah keracunan, kenapa tidak kita gunakan siasat melawan siasat dengan pura-pura keracunan untuk memancing dia masuk perangkap? Budak itu pintarnya bukan main, aku rasa tak gampang untuk memancingnya masuk perangkap. Sekalipun tidak masuk perangkap toh kita tak boleh lepaskan kesempatan yang sangat baik ini untuk memperjuangkan kehidupan, siau cuwi sudah menduga. Bahwa kita akan mengungsi ke atas pohon besar ini, berarti kecuali kawanan ular di seputar lembah bansiongkok ini, dia pasti sudah siapkan juga jago-jago lihainya di seputar sini. Bila kita berani melakukan sesuatu tindakan, miscaya tidak akan perintahkan anak buahnya untuk maju menyerang. Dalam pada itu siau cuwi kembali berteriak lantang setelah tidak mendengar suara jawaban dari lawannya. Kalau tidak percaya, kalian boleh mencoba atur pernapasan, segera akan kalian buktikan bahwa ucapanku bukan gertak sambal belaka, setelah berhenti sejenak, kembali terusnya. Akan ku hitung sampai 10 kali kentongan bila kalian masih enggan menyerahkan diri, jangan salahkan siau cuwi akan bertindak keji, lim hon kim gelengkan kepalanya berulang kali, gumamnya tiba-tiba. Aneh, sungguh aneh, apanya yang aneh? Tampaknya tempat ini punya arti yang sangat penting buat siau cuwi, sementara mereka masih berbincang, suara kentongan yang pertama telah bergema. Li Tiong Hui mengintip dari balik celah derdaunan, setelah perhatikan sekejap sekitar sana, ia membungkam diri. Mendadak tuwiin menarik ujung baju pohang seraya berbisik. Adiku, tiba-tiba aku teringat satu keru untuk mengusir ular-ular tersebut. Bagaimana caramu? Aku dengar ular paling takut dengan api, kenapa tidak kita gunakan api untuk menyerang ular-ular tersebut? Caramu ini memang bagus, tapi bagaimana cara kita untuk turun tangan tuwiim tersenyum? Coba liat tumpukan rumput kering yang berada dua kaki di depan sana, kita bisa turun bersama-sama, dengan kau melindungi diriku. Aku menyerbu ke sana menyulut api, maka rumput tersebut tentu akan segera terbakar, hanya masalahnya punya kah keberanian dari Cici untuk melakukan misi berbahaya ini? Pohang turut tertawa. Cici, kau kelewat pandang enteng diriku. Tanpa membuang waktu lagi ia segera melayang turun ke atas permukaan tanah. Nona, bisik tuwiim kemudian, Buda akan berusaha pukul mundur kepungan kawanan ular itu lebih dulu, kemudian baru bertarung habis-habisan melawan Budak itu. Tanpa menunggu jawaban dari Li Tiong Hui, dia pun ikut meluncur turun dari atas pohon. Begitu mencapai permukaan tanah, sepasang pedang kedua orang itu bergerak cepat, di mana cahaya tajam berkelebat lewat, percikan darah hamis dan hancuran daging ular menyebar kemana-mana. Lim Hon Kim mencoba mengintip ke bawah ia saksikan sepasang pedang kedua orang dayang itu telah membentuk selapis cahaya putih yang bergerak menuju ke arah tumpukan rumput kering, serbuan mereka yang begitu mantap seakan-akan menganggap di sana tak hadir begitu banyak ular setengah berbisik. Tentu sanggup menghadapinya. Dalam pada itu kedua orang dayang tadi sudah semakin mendekati tumpukan rumput kering itu, dengan cepat Tui Im mengeluarkan batu api, tapi sebelum ia sempat menyulut rumput kering itu mendadak terdengar beberapa kali desingan angin tajam meluncur datang. Sudah cukup lama Tui Im dan Pohang mengikuti Nyonya Li, bukan saja ilmu pedang mereka amat sempurna, dalam ilmu senjata rahasia pun memiliki keberhasilan yang mengagumkan. Begitu mendengar suara desingan itu, mereka segera tahu bahwa senjata rahasia sedang mengancam jiwanya, tanpa berpaling lagi mereka memutar sepasang pedangnya ke belakang. Tra-a-a-ang, tra-a-a-ang. Diiringi suara dentingan nyaring, dua bilah pisau terbang itu mencelat tersambar pedang dan rontok ke tanah. Sementara tangan kanannya pukul jatuh serangan senjata rahasia, tangan kiri Tui Im segera bekerja cepat menyulut api dan membakar rumput kering itu. Tumpukan ranting kering yang berada di sana seketika berkobar menjadi lautan api begitu tersulut api, dalam waktu singkat api menyebar ke mana-mana dan asap hitam menyelimuti seluruh angkasa. Gara-gara konsentrasinya lebih tercurah pada api, perhatian Tui Im bercabang, akibatnya seekor ular beracun melompat ke atas dan mematuk pergelangan tangan kirinya. Buru-buru Tui Im memutar pedangnya sambil menyambar, percikan darah hamis menyebar ke mana-mana, ular tersebut segera terpotong menjadi berapa bagian. Lim Hong Kim yang berada di tempat atas dapat menyaksikan semua peristiwa itu dengan jelas, diam-diam timbul juga perasaan kagumnya atas keberanian Tui Im, pikirnya. Padahal Tui Im dan Pohang hanya kaum wanita, tak nyana keberaniannya begitu mengagumkan sedang aku Lim Hong Kim adalah seorang lelaki sejati, masa aku harus berpeluk tangan belaka? Berpikir sampai di situ, ia pun meluncur turun ke atas tanah, dengan pedang di tangan kanan, ranting pohon di tangan kiri, ia sapu dan babat habis kawanan ular di sekelilingnya. Bersamaan waktunya Lim Hong Kim meluncur ke bawah pohon, Xiao Chui dengan memimpin belasan orang jagonya telah menyerbu datang dan mencegah Tui Im serta pohong, sementara Xiao Chui sendiri dengan membawa empat orang busu berbaju biru langsung menghampiri Lim Hong Kim. Kobaran api semakin membara, kawanan ular yang semula mengurung rapat sekitar tempat itu kontan saja bubar dan lari terbirik-birit. Xiao Chui dengan wajah penuh amarah langsung menerkam ke arah Lim Hong Kim, bentaknya nyaring. Cepat buang senjatamu dan menyerahkan diri, apakah kau benar-benar ingin bermusuhan dengan nona kami? Mula-mula Lim Hong Kim agak tertegun, menyusul kemudian sahutnya sambil tertawa. Dengan kedua belah pihak aku Lim Hong Kim tak punya budi maupun dendam, asaikan nona kalian bersedia mengurungkan ambisinya, aku. Xiao Chui tidak banyak bicara, ia memberi kode dengan pedangnya, dua orang busu berbaju biru yang berada di belakangnya langsung menyerbu ke depan dan mengayunkan seninjat tanya. Lim Hong Kim tak mau kalah, dia putar juga pedangnya membendung datangnya serangan tersebut, dengan pedang pendek dialayani serangan dari kedua orang busu itu, sementara renting di tangan kirinya digunakan untuk membunuh ular. Dalam pada itu Xiao Chui telah berteriak lantang, Li Tiong Hui, berani kau bertarung mati-matian. Melawan aku? Lebih baik kalian bertiga maju bersama-sama jengek Li Tiong Hui seraya menyapu sekejap Xiao Chui beserta kedua orang busunya. Xiao Chui membentaknya ring, pedangnya diputar langsung membacok ke atas kepala lawan. Dengan gerakan awan tebal dari angkasa pedangnya menangkis pental senjata musuh, mengikuti gerakan itu dia balas membabat pinggang musuh, dibalik pertahanan ia lancarkan pula sebuah serangan. Tiba-tiba Xiao Chui seperti teringat akan suatu masalah yang penting sekali, mendadak ia tarik kembali senjatanya sambil melompat mundur, ujarnya. Nona Li, ada satu hal tidak kupahami, kau bersedia memberi petunjuk dan keterangan agak lega juga perasaan Li Tiong Hui setelah melihat Tui Im, Pohang serta Lim Hon Kim mampu mengimbangi lawannya meski pertarungan berlangsung amat seru. Soal apa tegurnya ketus, bubuk racun ramuan nona kami sangat manjur dan lihai, jelas sudah kalian berempatlah keracunan tadi, kenapa racun itu belum juga bekerja dalam tubuh kalian? Keluarga Hang San merupakan gudangnya obat-obatan, kau anggap racunnya Seobong Giok Siong mampu mengapa-apakan kami. Jadi kalian telah menelan pilanti racun seru Xiao Chui dengan kening berkerut. Li Tiong Hui tertawa hambar. Benar, permainan busuk Seobong Giok Hiong masih belum seberapa hebat, kau anggap kemampuannya bisa dipamerkan di perkampungan keluarga Hang San kami. Kurang ajar bentak Xiao Chui Gusar, kau berani menghina kemampuan nona kami kembali ia menerjang ke muka sambil melancarkan sebuah bacokan kilat. Hei budak busuk, Eje Li Tiong Hui sambil tertawa dingin, kemampuanmu seorang masih bukan tandinganku, lebih baik kalian bertiga maju bersama-sama. Meskipun sedang berbicara, permainan pedangnya tidak mengendor sedikitpun, bagaikan hembusan angin puyuh ia tangkis ancaman dari Xiao Chui kemudian secara beruntun melepaskan tiga buah serangan balasan. Ilmu silat dari keluarga Hang San memang tersohor di seluruh dunia persilatan, inti sari dari kepandaian silatnya merupakan pecilan dari inti sari ilmu silat pelbagai partai besar di dunia, tak heran bila permainan pedang dari Li Tiong Hui saat ini aneh sekali, termasuk perubahan jurus dari Butong Pei, Kunlun Pei maupun Gobi Pei. Termakan oleh ketiga serangan tersebut, Xiao Chui keteter hebat dan terdesak mundur beberapa langkah. Semula kedua orang busu berbaju biru itu hanya berdiri di sisi Arna, tapi begitu melihat Xiao Chui terdesak mundur, serentak mereka memutar senjatanya dan menyerang dari dua sisi. Pertarungan sengit pun segera berkobar Santara Li Tiong Hui melawan ketiga orang musuhnya, dalam waktu singkat seluruh Arna telah diselimuti hawa pedang yang menggidikan hati. Kerjasama Tui Im dan Pohang betul-betul hebat dan dasyat, kendatipun mereka harus menghadapi empat orang busu sekaligus, namun kedua daya yang tersebut tetap berada di atas angin. Justru karena lengan kiri Tui Im keburu terluka lebih dulu oleh patukan ular maka keempat orang lawannya masih bisa bertahan sementara waktu, coba tidak, mungkin mereka sudah keok semenjak tadi. Di pihak lain, pertarungan antara Lim Hon Ki melawan dua orang busu itu pun berjalan seimbang, dengan andaikan ketajaman senjatanya pemuda itu berhasil mengutungi senjata salah seorang lawannya, hal ini memaksa kedua musuhnya tak berani bentrok dengan senjata lawan, akibatnya posisi mereka pun tetap berimbang. Pertarungan antara Li Tiong Hui melawan Siao Cui berlangsung paling sengit, dengan kemampuan yang dimiliki Siao Cui di mana ilmu silatnya jauh melebih kedua orang busu tersebut, bukan saja jurus serangan yang digunakan rata-rata ganas dan keji, bahkan sasaran yang dituju pun merupakan bagian yang mematikan, hal ini memaksa Li Tiong Hui harus membagi perhatian yang lebih banyak untuk menghadapi seragapan tersebut. Sebaliknya kedua orang busu itu menjepit dari kedua sisi dengan memanfaatkan setiap peluang yang dijumpai, kendatipun jurus serangannya tidak seganas jurus Siao Cui, namun kerja sama mereka bertiga sangat bagus dan sempurna. Dalam pada itu kobaran api yang membakari lalang membara semakin dasyat, jilatan api yang membara boleh dibilang telah mengurung beberapa orang itu di tengah lautan api. Tiba-tiba Tui In membentak keras, secepat kilat ia lancarkan tiga buah tusukan berantai yang satu di antaranya segera melukai salah seorang busu berbaju biru itu. Sesungguhnya kepungan keempat orang busu itu sudah makin kedodoran tadi, dengan terlukanya salah satu di antara mereka, maka pertahanan orang-orang itu pun semakin lemah. Pohang tak mau kalah, menyusul keberhasilan rekannya dia pun lepaskan dua serangan mematikan yang berhasil melukai kembali salah seorang musuhnya. Tampaknya dua orang busu lainnya sadar bahwa mereka bukan tandingan lawan, tiba-tiba pedangnya ditarik ke belakang dan siap melarikan diri dari arena. Melihat hal itu Tui In menjengek sambil tertawa dingin, HMMM, keenakan betul kalian mau kabur. Sebuah tusukan kilat dilancarkan di susul Tui In menerjang maju ke depan melakukan pengejaran, lagi-lagi ia berhasil menghadang jalan pergi musuhnya. Kedua orang dayang ini sadar bahwa situasi yang begitu gawat mengharuskan mereka selesaikan pertarungan ini makin cepat semakin baik, serangannya segera makin diperketat. Tak sampai lima gebrakan kemudian kedua orang busu itu sudah terluka pula oleh tusukan pedang lawan. Luka yang diderita kedua orang busu ini rata-rata terletak pada bagian tubuh yang mematikan, akibatnya mereka sudah tak mampu lagi untuk melanjutkan pertempuran. Adiku, bisik pohang kemudian, bagaimana keadaan lukamu? Tidak apa-apa, cuma luka luar. Sekarang kobaran api sudah makin mengganas, kalau tidak cepat-cepat meloloskan diri, kita akan sulit melepaskan diri. Ya, betul, Tui In membenarkankah segera membantu Nona, biar aku membantu Lim Siang Kong. Pohang menyahut dan langsung menerjang ke arah musuh-musuh yang sedang mengerubut Tili Tiong Hui. Sedangkan Tui Im dengan dua kali lompatan saja telah mencapai sisi Lim Hon Kim, serunya keras. Lim Siang Kong, biar ku bantu dirimu. Padahal ucapan tersebut tak ada artinya sebab pedangnya sudah bekerja cepat membabat lawannya. Kemampuan dua orang musuh itu dalam melawan Lim Hon Kim sebenarnya hanya berimbang saja, dengan kehadiran Tui Im sekarang, keadaannya otomatis berubah timpang. Tak sampai enam-tujuh gebrakan kemudian, salah seorang musuh berbaju biru itu sudah terluka oleh tusukan Tui Im. Semangat Lim Hon Kim segera bangkit kembali, dua serangan dadakan membuat musuh yang kedua terluka pula oleh serangannya. Ketika berpaling ke Arna lain, tampak Siow Cui masih bertarung sengit melawan kerubutan Li Tiong Hui serta Pohong. Kini tubuh Siow Cui telah penuh dengan luka dan node darah, namun ia tetap melakukan perlawanan sengit, tampaknya dia bermaksud memberi perlawanan hingga titik darah penghabisan. Rupanya kehadiran Pohong tadi dengan cepat berhasil melukai dua orang busuh berbaju biru itu. Sambil memburu ke sisi Arna Lim Hon Kim berseru keras. Nona Siow Cui, anak buahmu sudah terluka semua, kini tinggal kau seorang, daripada melawan terus lebih baik menyerah kalah saja. HMM, keluarga Hang San segera akan tumpas, Tukas Siow Cui marah, biarpun hari ini aku bakal gugur, non aku pasti akan membalaskan dendam kematianku ini. Kau si budak jelek liar betul, umpat Tui Im jengkel, Lim Siang Kong, kau tak perlu memujuknya lagi, kalau dia memang pingin mampus, biar kami penuhi keinginannya itu, dengan kecepatan bagaikan kilat ia lepaskan sebuah tusukan. Siow Cui putar pedangnya membendung datangnya tusukan dari Tui Im, tak disangka saat itulah Pohong melancarkan sergapan kilat dari samping Arna. Di bawah bimbingan Nyonya Li sendiri, ilmu silat yang dimiliki Tui Im serta Pohong boleh dibilang sangat tangguh, benar ilmu silat dari Siow Cui sangat lihai, namun mana mungkin ia bisa membendung sergapan kedua orang lawannya? Di antara cahaya putih yang berkelebat lewat, bahu kirinya tertusuk telak. Siow Cui membentaknya ring, sekuat tenaga ia lancarkan dua serangan untuk mendesak mundur Li Tiong Hui serta Tui Im, kemudian sambil mundur sejauh tiga depa, ia angkat kepalanya menghela nafas panjang sambil mengeluh, Wahai non aku, aku telah berusaha dengan sekuat tenaga. Tanpa banyak bicara dia gorok leher sendiri dengan pedangnya. Untung Lim Hon Kim bertindak cepat, ia maju ke muka sambil putar pedang Jin Siang Kiamnya untuk menangkis pedang Siow Cui, menyusul kemudian ia cengkeram pergelangan tangan kanan lawan dan merampas senjatanya. Siapa suruh kau menolong aku mentak Siow Cui sangat gusar. Menang kalah sudah lumrah dalam pelbagai pertarungan kenapa nona harus mengambil jalan pendek. Enyah, enyah kau dari sini, teriak Siow Cui sambil meronta-ronta, namun belum selesai ucapannya ia sudah sempoyongan dan roboh terjungkal ke tanah. Saudara Lin, terdengar Li Tiong Hui menegur dengan hambar, kau benar-benar berniat menolongnya? Arah Aai, meskipun dia adalah dayangnya So Bon Giyok Hiong, toh dalangnya bukan dia, coba kau saksikan kesetiaannya terhadap majikan, sikap seperti ini sangat mengagumkan lagi pula kematiannya tidak akan mengubah situasi pada umumnya, nona, ampunilah jiwanya Li Tiong Hui menghela napas panjang. Saudara Lin, kau sungguh bijaksana dan berhati luhur, kedudukan Beng Cu sudah sepantasnya menjadi milikmu. Nona terlalu serius, sahut Lim Hon Kim tertawa. Kini kobaran apa telah membongkar semua permukaan, jika kau ingin selamatkan jiwanya, cepat. Bawa dia tinggalkan tempat ini. Lim Hon Kim berpikir sejenak kemudian sambil membopong Siow Cui dia tinggalkan tempat itu lebih dulu. Dalam waktu singkat mereka telah meninggalkan daerah kebakaran itu. Mendadak Li Tiong Hui berhenti berjalan sambil katanya. Saudara Lin, aku lihat urusan ini agak aneh. Coba kau tanyakan kepadanya, di mana orang-orang yang dibawanya? Lim Hon Kim menundukan kepalanya, ia jumpai Siow Cui pejamkan matanya rapat-rapat, mungkin sudah jatuh tak sadarkan diri, karena itu sahutnya seraya menjeleng lukanya cukup parah, mungkin dia sudah tak mampu memberikan jawabannya. Termangu-mangu Li Tiong Hui mengawasi lautan api di hadapannya sambil bergumam. Heran, padahal dia seharusnya bisa melarikan diri, kenapa perempuan itu justru ngotot bertarung mati-matian? Ketika Saudara Lim selamatkan jiwanya, dia bukan berterima kasih malahan menunjukkan penderitaan batin yang luar biasa, seakan-akan hanya kematian yang bisa bebaskan dia dari penderitaan tersebut, apa yang sebenarnya telah terjadi dan menimpa dirinya? Yee, betul sekali ucapanmu itu, sambung Lim Hon Kim pula, aku pun sangat keheranan atas peristiwa ini. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, mendadak dari tengah kobaran api itu bergema suara ledakan yang maha dasyat, begitu dasyatnya ledakan itu hingga seluruh bumi terasa bergetar keras, asap tebal pun segera menyelimuti seluruh angkasa. Berubah hebat paras mukali Tiong Hui setelah melihat kejadian ini, serunya tanpa terasa. Benar-benar sebuah perangkap yang keji dan jahat, untung Tui In melepaskan api untuk membakar tempat ini. Tampaknya suara ledakan yang maha dasyat itu menyadarkan juga Xiao Cui dari pingsannya, sembari membuka matanya lebar-lebar dia mengeluh. Oh oh nona, habis sudah, habis sudah, Xiao Cui merasa berdosa padamu, aku malu bertemu dengan kau, oh oh, biar matipun aku tak bisa tenteram. Dalam pada itu Li Tiong Hui telah menggertak giginya menahan gejolak emosi yang membara, umpatnya tak terasa. Seabun Giyok Hiong, kau memang perempuan berderbah, tak kusangka sama sekali bila hatimu begitu licik, keji dan buas, sedikit pun tak berperi kemanusiaan, mendadak terdengar seseorang menjengek sambil tertawa dingin. Li Beng Cu, menjelek-jelekan nama orang di belakang yang bersangkutan merupakan perbuatan yang memalukan, kau tak khawatir menurunkan wibawamu sebagai seorang ketua dunia persilatan. Ketika Li Tiong Hui berpaling, terlihatlah Seabun Giyok Hiong dengan pakaian serbah hitam dan membawa sebuah topi bambu telah berdiri kaku di hadapannya, jelas ia baru datang dari tempat yang jauh. Begitu melihat kemunculan Seabun Giyok Hiong, Lim Hon Kim segera membaringkan Siow Cui ke tanah seraya berseru. Nona, kedatanganmu kebetulan sekali, budak kesayanganmu sudah terluka parah, kau harus menolongnya segera, kalau tidak mungkin selembar jiwanya tak berakal ketolongan lagi. Dengan langkah lebar Seabun Giyok Hiong berjalan mendekat setelah menengok keadaan Siow Cui sekejap tegurnya, siapa yang melukai dia? Aku sahut Tui Im dan Pohang hampir bersamaan setajam semilu sorot metu Seabun Giyok Hiong. Menyapu dua orang dayang itu sekejap lalu katanya, kalian berdua pasti akan ku beri bagian. Li Tiong Hui mendengus dingin, selanya, waktu dan tempat petarungan telah kita sepakati bersama, kita pun telah berjanji pada saat yang telah ditentukan kita akan bertarung habis-habisan, HMMM sungguh tak kusangka kau gunakan kesempatan ini untuk membokong orang, bahkan gunakan siasat licik ini untuk memusnahkan kami. Untung saja siasat busukmu ketahuan lebih awal, coba kalau tidak, bukankah seluruh jago dan orang gagah di dunia akan celaka oleh pikiran licikmu itu? Seabun Giyok Hiong berkerut kening, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia bungkukan badan dan menepuk dada Siow Cui satu kali. Waktu itu sebenarnya Siow Cui sudah tak sadarkan diri, tapi begitu dadanya ditabok Seabun Giyok Hiong, ia segera tersadar kembali. Tidak memberi kesempatan kepada Siow Cui bicara duluan, Seabun Giyok Hiong menghardik marah. Siapa yang perintahkan kau untuk menanam bahan peledak di sini? Bukankah Nona mengirim perintah dengan tusuk konde emas sahut Siow Cui? Di mana tusuk konde emas itu sekarang dalam saku hamba? Seabun Giyok Hiong segera merobek pakaian Siow Cui dan mengambil tusuk konde emas yang dimaksud dari saku gadis itu sambil tertawa dingin Li Tiong Hui segera menyindir. Barang bukti sudah di depan mata, Nona mau membantah apa lagi? Seabun Giyok Hiong sama sekali tidak menanggapi sindiran Li Tiong Hui itu, dia matinya tusuk konde emas itu dengan seksama, kemudian dari sakunya dia mengeluarkan sebuah botol porselen, menuang dua butir pil dan dicekokkan ke mulut Siow Cui Seraya berkata, Cepat telan pil itu, kau harus pertahankan nyawamu untuk mencuci bersih nama baikku dari fitnahan ini. Mendadak terdengar suara ujung baju terhembus angin bergema datang, ketika semua orang berpaling, tampak seorang perempuan setengah umur berwajah cantik dan mengenakan baju serba putih telah muncul di tempat itu. Ibu, Pekik Li Tiong Hui Seraya berlutut si pendatang memang tak lain adalah Nyonya Li. Tui Im serta pohang serentak jatuhkan diri berlutut pula di hadapan majikannya, Nyonya Li ulapkan tangan kanannya sambil menukas, tidak usah banyak adat kemudian sambil berpaling ke arah Soe Bon Giok Hang, terusnya, kau yang bernama Soe Bon Giok Huyong? Betul Nona itu mengangguk. Selama ini aku jarang mencampuri urusan putriku, tapi Keruk Yang Nona pergunakan sekarang bukan hanya ditujukan untuk putriku saja, sebaliknya justru ingin memusnahkan seluruh perkampungan keluarga Hang San kami. Dengan sikap yang amat tenang Soe Bon Giok Huyong membenahi rambutnya yang kusut, kemudian baru sahutnya. Siang malam menempuh perjalanan jauh baru saja Bo Ampue tiba di tempat ini, jadi aku tidak tahu sama sekali atas peristiwa yang baru terjadi di sini, lebih baik loh Siang Pue jangan panik dulu, biar ku periksa dayangku, siapa tahu dari mulutnya bisa kita ungkap latar belakang yang sebenarnya. Nyonya Li menengok Siang Cui yang berbaring di tanah itu sekejap lalu menegur, lukanya cukup parah. Tak menjadi masalah, ia telah menelan pil mujarabku, rasanya untuk tetap hidup Si bukan soal berat. Bagus, kalau begitu tanyalah. Sementara itu melihat situasi bertambah tegang dan pertarungan setiap saat bisa berlangsung gam diam Lim Hon Kim berpikir. Pihak Nyonya Li selain ada Li Tiong Hui juga ada Tui Im dan Pohong, kelompok mereka berjumlah empat terhitung sangat tangguh, sebaliknya Soe Bon Giok Hiong hanya seorang diri, sehebat apapun, ilmu silatnya sulit rasanya bagi dia untuk menangkan pertarungan ini. Sementara pemuda itu masih berpikir, Soe Bon Giok Hiong telah berkata dengan suara dingin. Siau Cui, sudah sadarkan pikiranmu saat ini pikiran Buddha sudah amat jernih. Bagus, apa yang ku tanyakan kepadamu berikut ini, jawablah dengan sejujurnya aku tidak takut dengan siapapun atau sengaja, ingin mencuci bersih namaku dari peristiwa ini, aku hanya ingin buktikan kepada mereka bahwa untuk membasmi keluarga Hang San tak perlu kugunakan care serendah dan sehina ini. Ajukan saja semua pertanyaan Nona, Buddha akan menjawab secara jujur dan jelas. Masih ingatkah kau manusia macam apa yang telah menyampaikan perintah palsu ini kepadamu? Seseorang berbaju serbah hitam yang menggembel pedang di punggungnya. Maksudku bagaimana macam bentuk wajahnya dia mengenakan kain kerudung berwarna hitam? Hingga Buddha kesulitan melihat haut muka aslinya. Dari mana datangnya begitu banyak bahan peledak ini? Pemberian diari manusia berbaju hitam itu, dengan tunjukkan tusuk kondi emas itu ia mengatakan bahwa dia diperintah Nona untuk menghantar kemari bahan peledak tersebut. Buddha pun diperintahkan untuk membuat perangkap bahan peledak di daerah sini, katanya Nona berniat menghadang datang seluruh jago persilatan dari perkampungan keluarga Hang San ini. Kemudian sampai saatnya bahan peledak ini akan disulut agar semua yang hadir di sini mati semua. Bagaimana pula bentuk manusia yang membawa bahan peledak itu sampai di sini tanya Seobong Giyok Hiong lebih jauh. Semua mengenakan pakaian warna-warni, persis seperti pasukan pengawal panca warna milik Nona. Mendengar sampai di sini Seobong Giyok Hiong pun menghala napas panjang, katanya pelan. Mereka dapat selidiki segala sesuatunya secara begitu jelas, ini membuktikan bahwa mereka sudah mempunyai persiapan serta perencanaan yang matang, setelah berhenti sejenak, terusnya. Siow Cui, sudah banyak tahun kau ikuti diriku, masa tak bisa kau berdakan kalau tusuk kode emas ini palsu? Begitu melihat tanda perintah tusuk kode emas, Buddha hanya tahu taat dan mendengarkan perintah dengan seksama, karena menguatirkan Buddha tak sanggup menyelesaikan tugas berat dari Nona secara sempurna, maka Buddha pun tak punya perhatian lagi untuk membedakan apakah tanda perintah itu asli atau palsu, Seobong Giyok Hiong segera berpaling ke arah Nyonya li ucapnya. Nah, begitulah jalan ceritanya, begitu sederhana dan singkat, ada orang lain yang begitu benci dengan keluarga Hang San kalian tapi tak berani tampil sendiri untuk membalas dendang maka ia pun sengaja mencatut namaku. Bagaimana percaya tidak? Ehem, nampaknya sih tidak lagi bohong, Nyonya li mengangguk Seobong Giyok Hiong segera bungkukan badan membopong si Yau Cui, katanya lagi. Aku hanya ingin mengutarakan kejadian yang sesungguhnya, sedang mengenai apa Nyonya li mau percaya atau tidak dengan kisah tersebut, itu tak ada sangkut pautnya lagi dengan aku. Kemudian sambil membalikan badan, tambahnya, sekarang minggirlah, aku harus pergi dari sini. Tunggu dulu bentak li tiong hui. Setajam semilu sebum Giyok Hiong melototi wajah li tiong hui. Masih ingin bicara apa lagi nona jengeknya? Untuk sementara ini biar aku percaya omonganmu tadi bahwa bahan peledak tersebut bukan nona yang utus orang untuk menanamnya di sini, tapi satu hal sudah jelas telah dilakukan budak kesayanganmu itu, sebelum tiba saatnya budakmu telah menghadang orang-orang yang hendak hadir di perkampungan keluarga Hang San, apa tugas ini juga bukan atas perintah dari nona? Memang aku yang mengutus si Yau Cui datang kemari, apa maksudmu mengutus si Yau Cui datang kemari? Sambil berpaling ke arah Lim Hon Kim dan menatap sekejap pemuda tersebut, Sahut Sebon Giyok Hiong. Aku suruh dia mengirim sepucuk surat yang ditujukan buat saudara Lim itu, tentunya dia telah menunjukkan surat tersebut kepada nona li bukan? Kalau cuma bermaksud kirim surat untuk orang kesayanganmu, cukuplah kirim satu orang saja, kenapakah suruh si Yau Cui membawa serta begitu banyak jago tangguh? Si Yau Cui pernah menyerang masuk ke dalam perkampungan keluarga Hang San kalian? Sekalipun belum pernah menyerang lembah Ban Siongkok, dia telah melukai beberapa orang rekan persilatan yang ingin hadir dalam pertemuan ini. Pelan-pelan Sahut Sebon Giyok Hiong membaringkan kembali si Yau Cui ke atas tanah, katanya. Li Tiong Hui, kau tak usah mencari gara-gara, bila kau anggap saat ini merupakan kesempatan terbaik bagimu untuk membunuh Sahut Sebon Giyok Hiong, cari saja alasan yang lebih sederhana untuk turun tangan. Li Tiong Hui berpaling memandang ibunya sekejap, namun wajah perempuan setengah umur itu diliputi warna dingin dan hambar yang sukar ditebak apa makna yang sebenarnya dari sikap tersebut. Sementara ia sedang serba salah, mendadak terlihat Tui Im dan Pohang telah maju bersama seraya meloloskan senjata mereka. Sudah lama Budak berdua mendengar akan kehebatan ilmu silat Nona Sebon, bersediakah Nona memberi petunjuk kepada kami katanya. Kalian bukan tandinganku lebih baik suruh orang lain saja jelas maksudnya menantang Nyonya Li. Seandainya Budak mati di tangan Nona, anggap saja sebagai ketidakbecusanku sendiri, biar harus mati pun tak perlu disesali desak Tui Im lebih jauh. Baiklah, bila kalian bersikeras ingin merasakan kehebatanku, takkan ku kecewakan harapan kalian berdua, ayoh, majulah bersama. Sikapnya begitu tenang, santai dan acuh tak acuh, seakan-akan kemampuan kedua orang musuhnya sama sekali tak dipandang sebelah mata pun. Tui Im dan Pohang saling bertukar pandangan sekejap, kemudian serentak mereka getarkan pedangnya dan siap melancarkan serangan. Tampaknya kedua orang dayang ini tahu bahwa musuh yang mereka hadapi sekarang adalah musuh tangguh yang belum pernah dijumpainya selama ini, karena itu mereka tak berani bertindak secara gegabah. Seabun Giokhiong berdiri tak bergerak dia menunggu sampai sepasang pedang tersebut hampir mengenai badannya sebelum tiba-tiba maju selangkah dan secara lincah melepaskan diri dari ancaman tersebut. Gagal mengenai sasarannya kedua orang dayang itu segera menarik senjatanya melindungi diri. Tak perlu tegang, E.J. Seabun Giokhiong dingin, aku akan mengalah tiga jurus untuk kalian. Baru saja kedua orang dayang itu siap melancarkan serangan kembali, mendadak terdengar seseorang mementak nyaring, tunggu dulu. Ternyata Pek Si Hyang dibopong oleh Siok Buwe dan Hiang Kyokhiong sedang bergerak mendekat dengan cepatnya. Nyonya Li segera berkerut kening, dia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi kemudian diurungkan. Setibanya di sisi Arna, Siok Buwe dan Hiang Kyokhiong pelan-pelan turunkan Pek Si Hyang ke tanah. Sambil tersenyum lembut Pek Si Hyang bangkit berdiri dan maju ke depan Arna, sapanya. Enci Sabun, baik-baikkah anda selama ini?